assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya minyar balamin baik apa kabar teman-teman core ya ya udah beberapa waktu sepeng apa namanya membahas score lagi coba kita cek and recek lagi kita pelajarin lagi banyak sebetulnya informasi dari minggu-minggu kemarin juga karena memang tipenya kalau untuk kordau ini kan dia intens ya setiap hari memberikan edukasi di akun resminya di Twitter ya jadi perkembangan teknologi teknis proses dan bagaimana itu ada di Twitter jadi memang ada bahasa-bahasa ilmiah yang prinsipnya itu berhubungan dengan teknologi crypto di kita bisa belajar dari sana dan kordau memberikan pembelajaran atau edukasi di sana prosesnya seperti apa bagaimana langkahnya dan bagaimana seperti apa ya tetapi kendatipun demikian ya untuk user itu sendiri selain daripada belajar tentunya memang adalah pergerakan ini ya nah pergerakan ini yang ditunggu oleh pala para minor ya oleh para penambang daripada core ini mengharapkan baik adanya tetapi ya kordau juga artinya samalah ya developer apapun kripto cryptocurrency tentunya ingin memiliki value tinggi sudah pasti itu ya tetapi kalau mudah menyangkut volatilitas pasar dan teknologi yang digunakan ya artinya prosedur-prosedur yang harus diselesaikan aturan mainnya kalau belum rampung semua ya kemungkinan masih dalam proses dan tentunya core ini memang masih dalam tahap pengembangan teman-teman ya pengembangan penyempurnaan dan dan sudah Pak jelas ini adalah masih tersentralisasi karena ada beberapa dicuitannya kemarin 100% menuju desentralisasi ya gitu Coba nanti kita lihat Twitternya ya teman-teman ya tapi artinya teman-teman juga sudah paham para minor daripada core ini bahwa 25% dari total supply itu kan akan di apa namanya didistribusikan ya melalui pengaturan skala nya ada yang dari total koin kita ya 25% diberikan di awal dan 75% nya itu disekalakan selama dua tahun ya artinya 75% dari bukan total supply tapi dari koin yang kita hasilkan dari penambangan seperti itu ya jadi artinya memang apa namanya yang mendapatkan koin core ini belum semua ya belum semua penambang karena dibagi tiga gelombang yang pertama kemarin bulan apa tuh ya bulan Februari ya Maret ya kemudian sekarang April ya Maret kemarin tanggal 20 kemudian sekarang masuk April dan Mei nanti tanggal 15 ya terakhir itu ya jadi ketika tanggal 15 nanti airdrop sudah didistribusikan kepada seluruh penambang artinya 25% dari total supply 21 ya dua iya 21 miliar ya itu apa namanya di diberikan di awal ya dari 21 miliar itu diberikan di awal kepada seluruh penambang nah karena memang disekalakan lagi yang 75% dari 21 miliar total supply itu kan untuk selama 81 tahun begitu teman-teman ya ini memang teknologi yang digunakan informasi dari pengembang sendiri bahwa mencoba untuk menggabungkan diberikan antara Bitcoin dan etherium ya oke kemudian pada saat ini memang ini masih kalau saya melihat masih masanya IDU ya ketika mainet itu selesai tetapi di value seperti ini ini sebetulnya kesempatan bagi teman-teman yang memiliki apa namanya memiliki dana lebih bisa membeli ketika harga murah ini karena ketika nanti rampung selesai lewat Mei kemungkinan besar ya kemungkinan besar ini value akan naik artinya gitu akan pump ya tetapi tidak bisa dipastikan juga teman-teman itu kan hanya prediksi saja ketika semua sudah oke ya kemudian jembatan sudah terhubung semua sudah rapi dan masih banyak sebenarnya teman-teman kalau dibilang ini rapi ya belum tapi kalau dibilang ini mainet sudah gitu ya teman-teman jadi banyak project yang memang belum betul-betul 100% ter apa namanya terintegrasi dengan blockchainnya core ini banyak nanti kita coba lihat oke sekarang kita lihat dari cuitan cordao itu sendiri ya Nah ini beberapa saat yang yang lalu ya cordao memberikan di apa namanya di mediumnya melalui cuitannya bahwa jalan menuju 100% BTC has power di core katanya 100% menuju desentralisasi tujuannya memang untuk mendesentralisasi apa sih sebenarnya mendesentralisasi itu teman-teman ya akan banyak yang 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 berpikir bahwa gimana sih artinya bahwa tidak terkontrol lagi maksudnya terkontrol itu artinya tidak dikontrol oleh developer lagi sudah lepas total semua selesai ketika itu semua sudah selesai ya diserahkan ke kita semua manajemen daripada hasil penambangan kita ya transaksi dan sebagainya sudah by system ya sudah by system semua artinya ya apa namanya diserahkan seluruhnya 100% kepada pasar ya polatilitas pasar jadi kita yang membangun nilai sendiri tidak ada keterlibatan pengembang disana karena sudah lepas artinya kan begitu jadi kalau kalau kita berpikir bahwa ini kok belum naik ya memang masih proses tapi ya naiknya seperti apa dan bagaimana kita nggak tahu ya kalau ketika memang melihat saat ini ya saat ini harga kita anggaplah di bawah 2 dolar ya awal-awal kan 5 sampai pernah berapa teman-teman 7 ya 7 apa 6 6 7 lah ya itu luar biasa sebetulnya pencapaian yang luar biasa kalau sudah nyampe sana tidak menutup kemungkinan kedepannya akan kesana lagi gitu kan arahnya tapi ya ada beberapa miss yang harus harus kita pahami seperti tadi ya di apa namanya di aplikasinya sini nah ketika tempo hari di awal kita melihat harga ya di sini harga Bitcoin ini kan dari 24000 ya 24 dah ke beberapa bulan yang lalu 24 23 24 25 naik balik lagi ke 22 23 kan tapi corenya masih posisi di 2, berapa gitu ya 27 28 29 gitu kan tapi ini ini Bitcoin semakin naik ya 28 tapi ini masih malah apa dam ya artinya Hai rilei 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 antara Bitcoin dengan core ini saya melihat belum sempurna dia rilei antara ini karena mungkin has ya hasnya yang terbatas jadi ketika memang sudah 100% harusnya memang mengikuti ketika dia ada pam maka ini akan ikut pam ketika dia dam maka ini akan ikut dam seperti itu tapi pada pada saat ini kita lihat ada eh bertolak belakang ya teman-teman ya ya kalau saya sih ngeliat seperti itu mungkin ini masih karena ada pengembangan kemarin kita coba lihat di mana nah disini ya di stek ya dat korodau sempat hilang yang total has delegate nya 0 ini juga 0 has nya ya sekarang sudah ada lagi ini kemarin 4 ya sekarang jadi 6 kemudian ini validator nya yang aktif 21 dari 30 berarti ada 9 yang tidak aktif coba kita lihat mana aja yang tidak aktif ini aktif 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 kemudian kita cek ke bawah nah ini tidak aktif nah ini jadi teman-teman yang stek disini ya silahkan kalau mau dipindah kemudian ini validator 5 ya kordau dari dari palodator 5 dao kemudian yang 12 9 15 ini harap diperhatikan teman-teman ya ada bir trenches ya jadi silahkan kalau mau ini kan nggak aktif nih bisa dipindah sebelum dipindah diklaim dulu kalau ada koinnya baru dipindahin ya biar nanti nggak hangus takutnya nanti nggak masuk gitu kalau main pindahin aja dianggap ya apa namanya komisi atau rewardnya hangus dan itu diawali dari nol seperti itu ya jadi ini sempat hilang juga jadi dari perubahan-perubahan yang ada kita bisa mempelajari teman-teman karena ini kan sistem baru ya kemudian software juga baru ya ini bisa dikatakan software karena ini gua bisa kita akseskan gitu yang ada di servernya kordau ada bloknya kordau ya catatan 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 ini kan adalah proses daripada catatan di ledernya kordau gitu kan nah ini kayak misalkan ini kemarin 0 sekarang kita klik ada enam mana saja nah seperti ini ini kan memang ada di ledernya kordau gitu teman-teman jadi ini kita sama-sama mempelajari saja bahwa ini masih proses ya masih proses pengambangan coba bener gak sih sebenarnya masih proses dan masih IDO kemudian kita juga menunggu daripada fix 100% untuk 15 Mei ini daripada penambang semua terdistribusikan kita coba lihat di apa namanya utilitas eksternalnya teman-teman nah saya coba saya coba lihat di centerdex ya ini karena centerdex ini kan apa namanya exchange yang terdesentralisasi katanya begitu ya yang akan di apa namanya kontribusikan dengan kordau yang akan berhubungan dengan kordau nantinya ya karena ada di bloksenya kordau di sini kita lihat roadmapnya teman-teman ya kita lihat roadmapnya di sini oh ya sorry di menu ini ada roadmap ya kita lihat roadmapnya nah disini kan kuartal 1 berarti tahun 2023 ini ya ini kuartal 1 kemudian sekarang masuk ke kuartal 2 ya community development citydex finance presale kemudian fans mainet staking kontrak development kemudian audit kyc inform confirmation ya konfirmasi kyc kemudian kuartal ketiga jadi di partnership nah partnership aja nih kuartal ketiga nih saya nggak tahu partnershipnya ke kordau atau apa karena disini ada launchpad LPG juga integrasi dengan partner ya kemudian coinmarketcap listing mungkin disini ada token juga nanti tapi yang pasti roadmap ini disusun ketika kita coba memahami disusun ketika ini diset dari awal tahun 2023 nah artinya walaupun kordau atau core chain sudah mainet tetapi ini sendiri justru membutuhkan waktu lihat aja ini sampai kuartal 1 2024 aja ada update roadmap kemudian sertik auditnya di kuartal keempat artinya utilitas eksternal pun tidak serta-merta masuk di blockchainnya core itu betul fix running semua tidak demikian karena mungkin butuh apa namanya butuh pematangan ya ya dan mengikuti juga daripada kesiapan kordau itu sendiri jadi kalau dikatakan bahwa kordau ini kenapa sih value nya kecil mulu kenapa sih kok emang belum beres gitu loh kenapa sih kok begini begitu karena memang belum beres gitu semuanya karena ini perapihan ya kemudian menghubungkan ke deep any depth itu dan ada developer ini eksternalnya dan internalnya juga masih dalam perapian kalau saya melihat ya kalau saya melihat masih dalam perapihan belum rampung betul-betul fix ya jadi belum rapi jadi semua masih dalam proses walaupun sudah mainnet karena menuju apalagi menuju desentralisasi itu betul harus benar-benar fix dan tidak akan pernah ada masalah kedepannya seperti itu coba kita lihat cuitan dari Korea nah ini ada cuitan dari kordau dia mengatakan bahwa inti kami terletak pada mekanisme konsensus revolusioner yang menggabungkan fruit of work dan delegate proof of stake jadi antara Bitcoin dan ETA ini sudah sudah lama didengungkan oleh kordau ya dengan mempertaruhkan core kami membentuk masa depan bersama jadi core mereka dipertaruhkan core para penambang juga dipertaruhkan semata-mata bersama membangun value itu sebetulnya dan ditopang juga dituntut banyak pengembang yang bisa masuk di jaringannya core gitu kemudian selanjutnya ini kordau menjutkan juga ya ini kemarin tanggal berapa tanggal 31 Maret ya saya ambil dan ini kemarin ya tadi pagi kalau nggak salah ini salah satu manifestasi paling penting dari idealisme kripto adalah hub 3 internet renaissance yang dinubuatkan dengan mentransfer ya yang mentransfer ke pemilikan dana nilai dari perusahaan terpusat kembali ke pembangun dan pengguna jadi web 3 ini adalah esensi daripada web 3 dimana yang awalnya terpusat itu dikembalikan kepada pembangun dan pengguna ini tujuan daripada core blockchain ini ya core blockchain origin asal inti blockchain memang tujuannya idealisme dan tetap di web 3 terdesentralisasi jadi kalau misalkan memang nanti sudah terdesentralisasi kemungkinan besar ya kemungkinan besar cuitan dari kordau pun akan berkurang karena kenapa kita lihat coba belajar dari pitalik ya pitalik yang membuat eth dimana dia hanya membantu saja sekarang ini hanya membantu memantau saja ketika ada problem dia bantu ya untuk mengatasi permasalahan daripada eth tetapi eth sendiri nanti mau gak mau mungkin merger juga ke web 3 kalau memang sudah launch ya web 3 secara total secara global ya tapi sejauh ini kan masih dipantau nah ini tujuannya adalah kesana ya core juga sama kemudian baru saja saya mendapatkan cuitan juga kordau ini mengatakan tidak akan pernah ada lebih dari 2,1 miliar token inti nah ini yang 2,1 miliar ini berarti ini 21 miliar ya ya bukan 21 miliar ya 2,1 miliar token inti ya jadi tidak akan pernah lebih dari ini gitu nah sekarang dari total ini bagaimana caranya value supaya supaya token ini atau core ini memiliki value dari 2,1 miliar makanya itulah cara yang sekarang betul-betul penambang dan pengembang akalin gitu loh yuk kita ngakalin gimana caranya biar bener-bener harganya tinggi ya akhirnya artinya harus banyak developer juga yang join supaya penyerapan daripada kegunaan coin itu sendiri semakin meluas jika ke apa namanya penyerapan dari core itu semakin meluas maka akan semakin sedikit yang beredar karena banyak yang megang kan intinya ke situ nah ketika sekarang value ini belum tinggi berarti memang masih belum banyak karena saya perhatiin di palper eksternal juga masih banyak yang belum terhubung secara 100% fix terhubung ya ada beberapa token juga ada bahkan core disini kalah dengan token-token yang memang ada di blockchain nya token eksternal seperti apa tuh YFI kemudian apalagi LPG dan lain-lain itu value nya lumayan kan bukan LPG apa shadow swipe ya shadow swipe juga bagus ya teman-teman nah jadi itu ini hanya informasi saja teman-teman ya artinya bagi teman-teman untuk core tidak ada yang bisa dilakukan ya selain kita hanya memantau mengikuti dan menunggu apapun teknis ya dari developer bagaimana mengakali untuk project ini betul-betul arahnya 100% terdesentralisasi dan memiliki value tinggi ya kita sebagai follower atau pengguna atau penambang daripada core apa yang kita bisa lakukan hanya ya seperti itu apakah anda pengembang ya ikut jadi pengembang itu salah satu kontribusinya atau misalkan ada yang stek yaitu kontribusi kita steking dipertahankan koin jangan diesel misalkan seperti itu ya tapi kalau memang butuh kita banyak koin ya sel ya sel apa-apa masalah kan gitu ya jadi artinya disabarin aja ya karena memang ini gratis juga kita tidak menggunakan biaya piat di sini ya kita ngeklik selama 12 tahun ini ya memang kalau dilihat value saat ini Pak sudah pasti sudah pasti banyak yang kecewa sudah pasti banyak yang kurang puas tetapi ya begitulah yang namanya project tidak bisa dipastikan hasilnya seperti apa termasuk project yang lain juga yang lain juga sebagus seluruh apapun sedipuji apapun tetapi ketika itu belum real ya kita bisa tidak bisa menentukan bahwa value itu sekian tidak bisa ya jadi gitu kita lihat aja jadi lihat daripada nanti pengkordau ini sama kita pantau dari utilitas yang masuk di kordau aja satu itu yang kedua apa namanya banyaknya steking kemudian pendelegasi dan dibantu juga teknik-teknik daripada pengembang kordau itu sendiri dari kordau itu sendiri bagaimana ini yang mereka lakukan untuk membantu daripada kor ini memiliki value yang lumayan gitu ya Oke itu aja teman-teman mohon maaf bila ada salah-salah kata ya artinya kita tetap pantau tetap sabar tetap tunggu itu aja karena memang 15 Mei itu adalah distribusi terakhir dari deb kordau kepada para penambang ya mudah-mudahan lewat dari 15 Mei ke depan dan sudah terdesentralisasi value memiliki ya nilai yang lumayan lah artinya value yang lumayan lah buat kita ya amin mudah-mudahan begitu oke mohon maaf bila ada salah-salah kata mudah-mudahan bermanfaat wabillai tipik video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh